Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Abah Irwan di channel Sangga Renganis Di video kali ini saya akan menggambar binatang yang besar Binatang apa itu? Binatang gajah Oke, siapkan peralatannya Tonton video ini sampai selesai Supaya kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya dan hasilnya menjadi bagus Oke, sebelum dimulai Jangan lupa standar subscribe-nya yang misi merah ditekan Kalau sudah tidak merah, jangan ditekan Oke, kita mulai menggambar gajah Baik, kita mulai menggambar gajahnya ya Pertama kita bikin bulat dulu sini Oke, setelah itu kita bikin badannya sini Nah, badannya besar ya Kemudian sini kita bikin belalainya Dari sini ya, dari pinggir lingkaran ini Kita bikin ke bawah Melangkung Oke Kemudian dari sini ya, agak jauhan nih Agak jauhan, nanti ke sini mendekat Ya, lihat, mengecil Ke ujungnya kecil, lihat Nah, seperti itu Kemudian kita samung Oke Sekarang bikin telinganya sini Ke bawah Samung sini Oke Nah, kemudian kita hapus bagian ini Kita hapus bagian belalainya nih Dan juga bagian telinga ini Kita hapus Oke Sekarang di sini ada matanya Kecil ya Nah, matanya kecil Ini boleh kasih garis-garis Nah Kemudian untuk mulutnya Seperti ini, lihat Oke Ini boleh dihapus sedikit Nah, ini kakinya nih Garis Agak jauhan ya Nah, karena kaki gajah itu besar Nyambung Kemudian yang ini agak menekuk Agak miring sedikit Kemudian lurus ke bawah Ya Kemudian Bikin ke samping Sama dengan ini jaraknya nih Sama Ke atas lagi Belok lagi Sini ada langkung sedikit Nah, langkung sedikit aja nih Yang ini agak panjang Ini sedikit Kemudian ke bawah Sama dengan ini Sejajar Garisnya sama dengan ini juga besarnya Kemudian ke atas Oke Ini Sama ini Kita hapus Oke Sekarang disini ada Kakinya itu lagi ya Kaki belakang sebelasannya itu Agak pendek Hmm Besarnya sama Ke atas lagi Oke Sekarang ada kukunya, lihat Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ya Sama Satu Dua Tiga Oke Sekarang disini ada ekornya Hmm Nah Kemudian di ujung ekornya ada Bulunya sedikit Nah untuk telinganya boleh kasih gini Ya Ini garisnya ya Oke Sekarang kita bikin Disininya ada pohon ya Ini pohonnya sini nih Garis ke bawah Belok Oke Ini boleh panjangin dikit Kemudian bikin satu lagi Agak jauhan ini Jangan deket-deket ya Agak jauhan Belok Nah Kemudian ini Ya Kita bikin pohon ya Nah Kita bikin pohon Ini akarnya Oke Kemudian disini boleh ada Daunnya Langkung langkunya ke bawah ya Seperti huruf pun ya Langkung ke bawah 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 Terus Ke atas lagi Bikin lagi Bawah lagi Nah seperti itu Kita bikin Ini pohonnya sini Oke Bagian ini kita hapus Oke Sekarang kita bikin Tanahnya nih Lihat Kakeknya jangan ditabrak ya Nyambung sini ya Tuh Nyambung Terus Disini ada Kolam Nah Nih Ajinya lagi Mau minum Oke Sekarang disininya ada Ketebalan kolamnya Jadi ada kedalamannya Garis ke bawah Minggir lagi Ini garis ke bawah lagi Minggir lagi Oke Ini ada ketebalan kolamnya nih Nih Ada Airnya Sekarang disini kita bikin Semak-semak Oke Sampai belakang sini Terus Nyambung sini boleh Yuk ini jangan nyambung sini Ini boleh ada pohon lagi Masih daun lagi Ada pohon-pohonan lagi Ini juga boleh ada pohon lagi di belakangnya Belakang gajahnya Jadi sedang di hutan Jadi banyak pohon Oke Sekarang kita spidolin Kita tembalkan dengan menggunakan spidol Saat? Baik nah selesai spidolnya sekarang kita mulai dengan warna ya ada-ada kita tahu warna gajah warnanya apa? warnanya abu-abu nih kita kasih warna abu-abu tua dulu ya bagian belah lagi di warna ini bagian sebelah sini telinganya sebelah sini nih kemudian ini kemudian di punggungnya kakinya separuh bagian depannya nah untuk sebelah sini kita kasih tipis dulu ya nih kasih tipisnya dulu nih sedikit kalau tipis itu berarti tidak ditekan ya tidak menggunakan tenaga nih tipis-tipis aja dulu ini sedikit tipis-tipis dulu supaya nanti bisa bercampur dengan yang mudanya oke sekarang kita campur dengan abu-abu muda selamat menikmati selamat menikmati tips-tipis tipis-tipis taduk-tipis tipis tipis-tipis 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 capur dengan yang bulannya diputar-putar terkirip terkirip dengan varna abu-abu tua Warnanya, warnanya tepul ya, pakai tenaga, kalau mau mulai dengan pelayanan, harus bertenaga. Dan bagian perutnya jangan diwarna. Nah, di gelinya jangan diwarna dulu ya. Kita kasih tipis aja dulu. Kita kasih warna putih ya. Nah, kita campur warna putih di bagian perutnya. Ini akan dipengaruhi. Ini akan sangat biasa. Ini akan dipengaruhi. Buat keren jantung. Ini akan dipengaruhi. Ini akan dipengaruhi. Ini akan dibuat. Ini akan terakhir. saya kita warnai pohonnya tempat 2 yang sebelah kanan dulu ya yang dibawah daun yang dibawah daun ini sebelah pohon sini nah ini boleh seperti ini karena kayu ya kita ada serat kayunya kita jangkup dengan warna coklat cendang bisa ini sedikit ya tuh jangan semuanya disahkan sedikit ini kita campur kemudian kita campur dengan warna coklat yang muda atau boleh warna kuning ini krem krem ke kuning keju ini ya oh yang boleh atau warna yang ini juga boleh kremnya yang ini boleh ya atau juga coklat yang muda ini juga boleh ya sekarang untuk daunnya nih daunnya kita pakai warna hijau dulu bagian bawahnya ya kalau untuk pohon hijau tuanya selalu di bawah ya ini bagian gelapnya di bawah kita campur dengan hijau sedang oleh satu warna aja penuhin campur oke nah untuk semak-semak ini warnanya hijau juga ya tapi hijaunya hijau tuanya di bawah ya kita boleh pakai warna hijau yang lainnya kita pakai warna hijau toskat ya hijau toskat tua boleh supaya tidak sama dengan hijau yang ini ya jadi seperti ini nih biasanya kalau krayonnya banyak nah hijaunya macam-macam nih ini kelompoknya hijau toskat ya kemudian ini hijau hijau lumut nih atau hijau tentara nah hijau baru hijau yang biasa ya kita pakai hijau toskat tua dulu ya udah sampai jumpa di video selanjutnya ya Kemudian kita kasih warna hijau Tosca Sedang Nah, akhirnya baru hijau Tosca muda Sekarang untuk airnya, ini kita menggunakan warna gelombangnya Nah, bagian gelombangnya dulu ya, sama pinggirannya ini Nah, kita capur dengan warna putih Ya, putih ya, kita capur semuanya ya Arahnya ke pinggir ya, ke samping arahnya Oke Untuk ini, ketebalan tanahnya, kita kasih coklat tua Ini tanahnya Kemudian kita kasih coklat yang muda Untuk bawahnya ini, kita bikin seperti rumput ya Itu kita pakai warna hijau ini deh, hijau dulu Hijau, apa, hijau lumut Nah, hijau lumut yang tuanya ya Hijau lumut yang tuanya nih Di bawah kaki gajah, ini bayangan Bayangan gajahnya Kemudian di samping Di bawahnya semak-semak Kita capur dengan hijau lumut yang paling muda Atau dengan hijau muda boleh Kita capur-capur aja nanti ya Biar warnanya banyak Pervariasi Oke, itu Nah, ini udah cukup Sekarang kita capur dengan warna kuning aja ya Atau hijau muda boleh Nih, hijau cerah Nah, kita capur dengan hijau cerah Jadi, kalau adik-adik mewarnai Jangan takut salah ya Kalau hijau Dikelompokkan lagi dengan hijaunya Gitu ya Jadi, kalau hijau jangan dicampur dengan merah Gitu ya Kalau merah itu Kelompoknya dengan orange Boleh Dengan kuning boleh Dengan warna pink boleh Dengan ungu juga boleh Tapi kalau hijau itu dengan kuning Ada hijau tua Ada hijau muda ya Nah Jadi, yang penting Berani Dan Kalau mau warna harus lebih tebal Tidak ada putih-putihnya Oke, sekarang tinggal langit ini Langitnya kita kasih warnanya Biar lebih cerah Kita kasih warna Langit sore aja ya Langit sore Ada-ada pas udah tau kan Warnanya itu Lalu orange Resolah dulu Atau merah Boleh Kalau saya akan pakai warna Orange itu aja Di atasnya Saya dulu bisa bikin Ini kenapa menggunakan langitnya Langit sore Karena ini udah sebanyakan agak gelap ya Disininya tuh agak gelap Jadi kita harus kasih langit lebih cerah Boleh kita kasih warna Orange Sedang Atau langsung ke orange muda boleh Oke, ke orange muda juga boleh Langsung ke orange muda aja Tidak apa-apa Yang penting dicampur ya Kalau kita langitnya kasih biru juga bisa ini ya Tapi karena Kalau biru nanti kurang begitu cerah nantinya hasilnya Nah, jadi warna panasnya kurang kelihatan Jadi kita pakai warna panasnya ini menggunakan unsur merah Orang dan kuning Oke, sekarang pakai kuning tua Tapi tidak semuanya kita susahkan sedikit Kemudian baru kita kuning muda Terakhir Oke, seperti Kemudian kita menggunakan unsur merah Nah, sekarang kita pakenya untuk pohon Ini untuk pohon ini Pohonnya kita berserat Tidak ada seratnya Ada teksturnya 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 Nah, teksturnya Tekstur kayunya Seperti ini Nah, ke bawah ke atas Oke, gitu ya Buat semuanya Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu lagi di gambar berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!